bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok alat pengeri penambah otomatis kami akan menyampaikan laporan kemajuan progres BBMV tahun 2021 langsung aja perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri sebagai Edu Adrian sebagai ketua kelompok dengan jobdesk proses modeling dan riset pengembangan teknologi kelompok kedua anggota kelompok kedua yaitu Septian Trinubraha dengan jobdesk tugas perancangan sistem kontrol dan transducer dan juga pengrograman sistem kinerja produk anggota kelompok ketiga yaitu JJ Tianningrum dengan tugas pengelolaan keuangan tim dan desain promosi media dan anggota kelompok tempat yaitu Esa Sarejana dengan jobdesk tugas pemasaran dan desain produk dan anggota kelompok terakhir yaitu dia Elsa Nurfitriani dengan jobdesk tugas spesialis finishing dan uji fungsi alat langsung aja pada monek produk kami di sekolah karya muda perusahaan kami yang bergerak di bidang pembuatan alat pengering rambak dengan produk pertama yang kami buat yaitu alat pengering rambak yang bernama Ovi 1200 dengan spesifikasi di bagian berikut dengan menggunakan tegangan 220 volt daya yang digunakan 600-1200 watt kapasitas produksi 25 kg kemudian dilengkapi sensor suhu dilengkapi timer dilengkapi pilihan heater dan terbuat dari stainless steel 304 artinya alat ini khusus untuk makanan atau stainless steel great food itu adalah produk kami kemudian money pelanggan yaitu pelanggan utama dalam Ovi 1200 ini yaitu adalah produsen rambak atau pengrajin rambak yang berada di wilayah Yogyakarta dan juga Jawa Tengah selain daripada produsen rambak kami juga menyasar pengusaha mikro yang dia yang diambil selain produsen rambak yaitu pengusaha mikro yang menggunakan oven sebagai pengering seperti pengusaha kerupuk dan jaminan lainnya disini dokumentasi ketika kami sedang melakukan survei ke pelanggan di Bayat KTN Jawa Tengah yaitu produsen rambak dan ini adalah dokumentasi produksi rambak atau pengeringan rambak secara konvensional menggunakan terik matahari dimana prosesnya mencapai 1-2 hari selanjutnya adalah monek pemasaran kami menawarkan alat ini secara offline dengan mendatangi tempat produksi rambak salah satunya ketika kami mendatangi produsen rambak yang berada di Bayat Latin Jawa Tengah kemudian pembuatan logo sebagai branding alat pengering rambak bisa dilihat pada profile Instagram kami kemudian membuat iklan di beberapa platform e-komersial seperti Facebook Instagram dan Whatsapp dengan katalog dan kami juga mempublikasikan produk di beberapa media masa seperti medium dan kumparan membuat kemasan membuat kemasan yang menarik konsumen dan juga membuat poster dan video produk itu adalah monek pemasaran kemudian untuk operasional desain awal yaitu dibagi 4 tahapan yang pertama yaitu desain pembelian bahan baku perakitan dan juga finishing dimulai dari desain kita mendesain awal dan kita konsultasikan dengan dosbing user dan juga mitra setelah kita konsultasikan dengan dosen pemimbing dan juga user serta mitra kami mendapatkan mendapatkan masukan serta saran maka kami implementisikan desain yang lebih baru dan di tahap kedua ini yaitu pembelian bahan baku dimana bahan baku yang kita beli kita sesuaikan dengan anggaran dan juga hasil dari konsultasi dengan beberapa pihak terkait tahapan yang ketiga yaitu perakitan sistem kontrol alat dimana perakitan sistem kontrol dilakukan oleh anggota tim kami sendiri kemudian untuk perakitan badi ataupun pengelasan dan juga bending ataupun pemotongan bahan baku kita lakukan di tempat mitra produksi tahapan terakhir yaitu adalah finishing dimana kita menguji alat apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum itu adalah monef operasional kemudian ini adalah rancang bangun dari alat dimana dimensi dimensi alat yang kami buat yaitu 60 x 60 x 60 cm dan di bagian depan terdapat pintu berkaca untuk memonitoring proses pengeringan tanpa harus membuka pintu ini adalah samping kiri terdapat kontrol panel disini ini adalah samping kanan ini tampak belakang dan ini adalah tampak atas dimana terdapat lubang untuk lubang sebesar 12 cm x 12 cm dimana fungsinya untuk membuang luap air yang dihasilkan oleh rambat tersebut ini adalah daftar bahan baku alat dan juga bahan yang setelah mendapat kajian dan inilah dokumentasi ketika kita sedang berdiskusi untuk menyesuaikan anggaran dan juga belanja bahan perakitan yaitu adalah pemotokan bahan baku dan juga pengukuran dimensi alat ini adalah dokumentasinya perakitan dimulai dengan pemotokan bahan baku pengelasan pemasangan komponen dan sistem kontrol serta finishing dan uji fungsi proses finishing cek kesesuaian dimensi dilakukan penguruan terhadap dimensi alat sesuai dengan desain atau tidak uji fungsi sistem kontrol yaitu pengenjakan sistem kontrol berfungsi atau tidak pengoperasian alat kita operasikan alat apakah dapat beroperasi dengan apa yang kita inginkan atau tidak dan juga hasil kita lakukan riset terhadap hasil dari pengaringan dengan menggunakan alat ini hasil ini adalah gambar real dari alat yang telah kita buat dari di dalam alat tersebut terdapat 5 rak yang fungsinya untuk meletakkan rambak-rambak tersebut ini adalah bagian serong depan ini adalah bagian depan secara full terdapat kaca juga disini sesuai dengan desain apa yang telah kita buat tadi mengenai finansial yaitu adalah pembelian bahan baku menghabiskan anggaran 13 juta pembelian alat menghabiskan anggaran 2 juta dan transportasi menghasilkan anggaran 151 ribu rupiah dan biaya lain-lain yang mana biaya lain-lain ini untuk anggaran yang tidak ada dalam transportasi alat dan juga bahan menek pendala kesulitan dalam menentukan waktu yang tepat karena berdepatan dengan jadwal PKL kami kemudian adanya pengetatan PPKM di provinsi daerah Yogyakarta inilah lampiran-lampiran ada ini adalah alat secara real yang telah kita buat bagian atas terdapat filter dan juga lubang dokumentasi ketika kita melakukan survei ke tempat produser nambah ketika kita melakukan perakitan alat di tempat mitra produksi ketika kita mengerjakan atau berdribusi terkait laporan kemajuan program dan ini adalah beberapa contoh nota dari hasil pemilihan bahan baku dan kesimpulannya proses produksi alat sudah kita berhasil membuat dua unit sesuai dengan RAP yang kami ajukan belum mendapatkan pelanggan karena harga alat yang cukup mahal sudah dilakukan pemasaran secara online namun belum masih dilakukan sampai bulan Oktober mencapai progres 80% dan anggaran yang digunakan sudah mencapai 80% atau 20 juta sebesar anggaran yang turun pada termin 1 dan mungkin itu saja apa yang dapat kami sampaikan terkait laporan kemajuan program terima kasih atas perhatiannya terima kasih Terima kasih.